KSOP kelas 2 Samarinda KSOP kelas 2 Samarinda Dengan telegram dari Direktur KPLP Tertanggal 24 Juni 2016 Nomor 129-6-BN-16 Dan disini menyatakan Untuk para operator tidak melakukan pelayaran ke Filipin Jadi Instruksinya untuk para operator Tidak melakukan pelayaran ke Filipin Kecuali penekanan disitu Ada jaminan Dari negara yang dituju Itu jelas aturannya Jadi kami tidak mau lagi di dalam masalah itu Memberikan toleransi Setelah dirilis Surat telegram yang tertanggal 21 April tersebut Sebelumnya Pada Rabu kemarin Penyantaraan terhadap ABK TB Charles Diketahui setelah istri korban Sandra Bernama Mega mengaku Mendapat telepon dari suaminya Ismail Dalam telepon tersebut Suaminya mengaku bahwa kapalnya Telah dibajak oleh kelompok Abu Sayyaf Mereka bahkan meminta uang tebusan Sebesar 20 juta ringgit Dari Samarinda Fuji Mustopan Memberitakan